Cowok ini berubah jadi manusia harimau dan nyerang sahabatnya sendiri Jadi guys, cowok ini bernama Arga Dia adalah manusia keturunan harimau Dia juga bisa berubah kapan saja Suatu malam, dia itu sengaja ditabrak oleh cowok yang bernama Bara Beruntung ada teman ceweknya bernama Citra yang menolong dan membawanya ke rumah sakit Ketika Arga diinfus, tubuhnya itu bereaksi dan seketika dia langsung berubah menjadi manusia harimau Si Arga pun kabur dari rumah sakit dan dia pulang ke rumahnya sendiri Kemudian ada Bambi, sahabatnya Arga yang datang mencarinya Bambi masuk ke kamar Arga dan ternyata kawannya itu berantakan banget guys Bambi pun akhirnya masuk dan tiba-tiba Arga muncul di belakang dan langsung menyerangnya Suara awangan Arga itu keceng banget guys sampai membuat tantenya itu jadi denger Bambi nyalain musik supaya awangan Arga itu tidak kedengeran Tapi tantenya Arga sudah curiga dan mau masuk ke kamar Arga Beruntung ketika tantenya masuk, Arga sudah berubah kembali menjadi manusia normal Ada seorang cowok cuek yang digodain pelayan kafe guys Tapi dia gak tergoda sama sekali Terus di luar ada cewek tomboy yang pakai motor gede Cowok ini langsung terenganga dan terpesona guys Kunci motor si cewek tomboy ini jatuh ke dalam gold Sampai-sampai dia jadi emosi banget Si cowok langsung nyamperin tuh Eh tapi ternyata si cewek bisa nyalain motornya pakai kabel guys Si cowok nyari cewek tomboy itu kemana-mana Bahkan sampai dia digambar gini Akhirnya dia pun ketemu nih sama cewek tomboy itu Tapi ternyata cewek ini udah punya pacar guys Si cowok jadi sedih dan sakit hati Ketika mau balikin kuncinya Eh dia malah keburu dihajar sama pacar si cewek tomboy itu guys Pacar si cewek mau menciumnya tuh Tapi si cewek gak mau karena dia itu kasar banget Terus cewek ini jadi kesel dan langsung hajar pacarnya itu Keren banget ya guys Ada seorang cewek yang rambutnya itu panjang banget guys Dia pergi ke salon karena mau dicukurkan Situ kak cukur kaget banget tuh Karena melihat rambut si cewek yang panjang banget Ketika masuk seluruh ruangan salon dipenuhi dengan rambut cewek itu Kang cukur pun mulai mencukur rambut sang cewek Karena gugup potong rambut panjang gini Dia jadi keringetan dong Sampai akhirnya selesai juga nih potongnya Setelah itu kak cukur langsung bersihin rambutnya kan Dan dia buang di tempat sampah Setelah itu dia balik ke dalam salon Tapi dia kaget tuh Karena dia melihat masih ada rambut disana Akhirnya dia pun mau bersihin lagi Tapi kok masih panjang banget ya Dan ternyata itu adalah rambut dari dalam rok si cewek dong Parah banget ya Kira-kira rambut apa nih guys Apa yang difikirkan cowok ini Semuanya bakal kelihatan guys Jadi ceritanya ada seorang anak cowok yang gugup Karena baru pertama kali masuk sekolah Saat itu ada seorang cewek yang membantunya Membereskan bukunya yang terjatuh Cowok ini jadi baper tuh Dan langsung memikirkan cewek itu Tapi dia gak sadar nih Kalau apa yang dia pikirkan itu Bisa dilihat oleh orang lain Bahkan saat itu dia sampai ditertawain Sama temen yang ada di sebelahnya Si cowok jadi malu Tapi dia bener-bener suka banget sama cewek itu Bahkan pikiran si cowok pun mulai nyamperin si cewek tuh Tapi untungnya keburu ditahan guys Dengan susah payah Akhirnya cowok itu bisa menyembunyikan pikirannya itu Dia pun langsung membawa pikirannya itu di luar guys Dan langsung masuk ke dalam kelas Terus tiba-tiba pikirannya itu kembali lagi dari luar jendela kelas Nah saat itu dia berusaha menutupi pikirannya itu dari temen-temannya Tapi sayangnya di jendela terakhir Tirannya itu rusak guys Dan semua temen-temen di kelasnya Jadi pada tahu tuh Tentang pikiran cowok ini Aduh pasti malu banget ya guys